Intro Selamat datang di Kejasaan Negeri Jombang Saat ini Kejasaan Negeri Jombang telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Pimpinan beserta seluruh jajaran Kejasaan Negeri Jombang telah melakukan penandatanganan serta pencananganan zona integritas Guna mewujudkan hal tersebut, Kejasaan Negeri Jombang telah melakukan 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan Dalam hal melaksanakan manajemen perubahan tersebut telah dilakukan pencananganan serta penandatanganan zona integritas Melakukan rapat tim kerja zona integritas yang dipimpin oleh Kepala Kejasaan Negeri Jombang sebagai role model Menetapkan agen perubahan Menetapkan pemberian reward dan punishment kepada pegawai Perubahan peningkatan berdaya kerja Menempatkan slogan anti korupsi dan kata-kata bijak pada areal kantor Melakukan optimalisasi absensi secara elektronik Penguatan ketata laksanaan Guna melaksanakan penguatan ketata laksanaan Kejasaan Negeri Jombang telah membuat dan mensosialisasikan Serta menerapkan SOP pelayanan pada masing-masing seksi Terdapatnya aplikasi e-office yang terintegrasi ke masing-masing seksi dan bagian Optimalisasi aplikasi CMS, e-dosir, e-genakan pangkat, e-genakan gaji berkala Melakukan penataan arsip yang bekerja sama dengan dinas perpustakaan dan kearsipan Menempatkan TV monitor dan layar touchscreen pada ruang tunggu Guna memudahkan tamu atau pengunjung dalam melihat profil instasi kejasaan negeri Jombang Jadwal sidang, info penanganan perkara, dan lain-lain Menyediakan sarana media sosial berupa website, youtube, instagram, facebook, maupun twitter Penguatan sistem manajemen SDM Perencanaan kebutuhan berupa usulan pengisian jabatan yang kosong hingga pengusulan dikat bagi pegawai Menyelenggarakan pelatihan bahasa dan pelatihan keterampilan, rata asmigrasi, perkantoran, serta pelatihan IT Melakukan dinamika kelompok Penguatan akuntabilitas kinerja Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja, kepala kejasaan negeri Jombang selaku pimpinan telah terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan program kerja guna capaian kinerja Dengan keterlibatan langsung oleh pimpinan sehingga diperoleh optimalisasi kinerja Serta ketepatan waktu pelaporan kinerja melalui aplikasi E-Monef dapat terlaksana Penguatan sistem pengawasan Kejasaan negeri Jombang telah melakukan pemasangan banner, spanduk, dan himbawan anti korupsi Membuka sarana pengadilan masyarakat melalui website serta penanganan pengadilan masyarakat Membentuk unit penanganan benturan kepentingan dengan memasang kamera CCTV yang terkoneksi dengan ruangan pimpinan Tertib dalam hal menyampaikan LHKPN dan LHKSN serta SPT dengan progres 100% Peningkatan kualitas pelayanan pabrik Dengan dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan pabrik Seperti pelayanan PTSP serta penerapan digitalisasi nomor antrian Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Melakukan pelayanan kepada petugas PTSP maupun petugas sekuriti Menyediakan ruang tunggu tamu yang nyaman dan ramah dengan fasilitas berupa Free internet access, free charter station, prosur layanan, ditunjuk arah, jalur evakuasi dan titik kumpul, akses dan sarana disabilitas, tempat parkir, poliklinik kesehatan, toilet yang bersih, ruangan laktasi dan tempat bermain anak, tabung oksigen, perpustakaan, kantin, musola, serta area merokok yang terpisah dari area gedung kantor Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seksi maupun bagian pada kecasaan negeri Jombang telah meningkatkan pelayanan berupa Layanan pada seksi tindak pidana umum Layanan santri Pada seksi pidum di mana sebelumnya pelanggar tilang mengantri untuk membayar denda tilang dan mengambil barang bukti di kantor kesehatan negeri Jombang Layanan santri merupakan salah satu program pidang tindak pidana umum kesehatan negeri Jombang dari asas versi korupsi dan birokrasi bersih melayani dan mengoptimalkan teknologi informatika Di mana masyarakat bisa mengambil barang bukti tilang dengan sistem mengantar langsung ke tempat tinggal pelanggar Layanan kasa Tugas antar saksi Petarung sejati Pengawal tahanan berjuang semangat jaga sepenuh hati Pidum simpati Pidum simpati merupakan sebuah perwujudan komitmen melayanan terhadap masyarakat maupun instansi terkait Layanan pada seksi barang bukti Layanan pengantaran pengembalan barang bukti gratis Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Guna mengoptimalkan pelayanan pabrik, maka kejaksaan negeri Jombang telah menyediakan pelayanan berupa pengantaran barang bukti Yang dikembalikan ke masyarakat langsung oleh petugas antar barang bukti Layanan seksi intelijen Jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk pesantren Merupakan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerapan hukum yang bertujuan untuk memberikan Pendidikan dan pemahaman hukum kepada siswa, siswi, serta pengajar dalam lingkup sekolah dan pesantren di wilayah hukum kejaksaan negeri Jombang Jaksa Garda Wilayah Untuk membangun sarana komunikasi masyarakat melalui program dialog interaktif Jaksa menyapa dengan sarana tersebut masyarakat diharapkan bisa lebih mengenal dan memahami kinerja kejaksaan khususnya terkait pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan Layanan tidak bidana khusus Atraksi atau antarjemput saksi Layanan antarjemput saksi sidang di pengadilan tidak bidana korupsi di Surabaya Si Gunta, surat izin mengunjungi tahanan secara disikal bisa diakses langsung oleh terkeluarga atau penasat hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Raden Kantara, pembayaran uang tindak, uang pengganti, biaya perkara secara online melalui bank pemerintah Layanan pada subbagian pembinaan Memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat yang datang ke kantor kejaksaan negeri Jombang Melalui pelayanan terpadu satu pintu serta menyediakan sarana penunjangnya Layanan pada seksi berdata dan tata usaha negara Melalui program jabatan Jaksa Datun Sahabat Tahanan Seksi berdata dan tata usaha negara memberikan konsultasi hukum kepada tersangka setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penutup umum Pemberian konsultasi hukum meliputi permasalahan hukum yang dihadapi, proses persidangan sesuai hukum acara bedana yang berlaku, hak-hak tersangka terdakwa selama proses persidangan Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, Keselesaian Negeri Jombang telah menerapkan protokolar kesehatan dengan menyiapkan sarana dan kegiatan berupa Masker wajah, pilih disinfektan, fasilitas mustafel pada pintu masuk, tersediannya hand sanitizer pada meja PTSP dan di beberapa tempat dalam gedung kantor Kejaksaan Negeri Jombang Pemeriksaan termokan pada pintu masuk, ruang sidang online baik bidung maupun pitsus, serta melakukan rapid test bagi para pegawai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Saya, Julius Sigit Kristanto, SRMH, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Saat ini, Kejaksaan Negeri Jombang telah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Dalam rangka memujudkan tata kelola pemerintah yang baik guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi pemerintahan yang bersih, serta bebas dari KKN, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan pabrik Maka kami selaku pimpinan dan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Jombang siap mendukung dan melaksanakan program reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani Demikian profil Kejaksaan Negeri Jombang dalam menunjang wilayah WBK, WBPM, Kejaksaan Negeri Jombang Kami ikhlas Anda puas Selamat datang di Jombang Integritas Kejaksaan Negeri Jombang menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Yes, yes, yes